kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman di sini saya mau bahas lagi terkait MIUI 14 nih ya saya sebelumnya sudah buat video berturut-turut terkait MIUI 14 ini mulai cara update-nya cara rename gimana saya coba ulangi lagi saya jelasin lagi saya kasih solusi tapi tetap ada yang memang susah untuk update ya jadi teman-teman jangan nyalahin trik ataupun cara update manual yang sudah saya jelaskan cara rename yang sudah saya jelaskan itu semuanya tekniknya triknya bener ya step-stepnya bener nah disini ada faktor lain yang menyebabkan memang update itu gagal teman-teman ini ada tiga nih ada tiga penyebab yang setahu saya ya Oke nanti kalau ada yang lain bisa kita tambahkan aja di kolom komentar nah yang setahu saya ini yang pertama teman-teman harus wajib ada jaringan internet ketika mau update manual ya seperti itu harus ada jaringan internet ataupun teman-teman menggunakan Wi-Fi itu yang pertama nih saya coba di sini buktikan teman-teman yang pertama di sini kita masuk aja dulu ke dalam tentang telepon ke bagian versi MIUI ini ya Nah di sini saya akan coba cara install ulang nih ya saya buat konten kan sebelumnya install ulang nah ini saya tidak akan coba gunakan internet nih saya matikan data internetnya atau Wi-Fi nya seperti ini kemudian kita cari framewrenya nah disini saya premwrenya sudah saya download dan saya sudah simpan di internal smartphone ya di sini penyimpan internal ini ada MIUI 14 oke langsung saja di sini kita coba pilih ini jaringan pada internet tak klik dia kagak bakalan bisa itu yang pertama ya Kenapa sih Bang ya kok bisa gitu ya Kenapa harus data pakai data internet atau ada internet Nah karena kita ini menggunakan versi MIUI official dan versi MIUI official ini ya memang sama Xiaomi itu dipantau teman-teman kalau misalkan ada bug atau ada apa itu kan ada feedbacknya ada aplikasinya khusus kalau misalkan ada bug teman-teman bisa laporkan Nah itu makanya di sini teman-teman harus ada internet pada saat ketika mau coba update manual atau mau cara update dengan cara rename juga sama karena nanti ini terkoneksi dengan server di Xiaomi di MIUI nya server sana teman-teman gitu ya Nah sekarang di sini kalau kita coba gunakan internet atau jaringan internet kita coba ya kita cari lagi ke paket pembaruan kita pilih kemudian ke di bagian sini dan kita cari di tadi lagi di MIUI 14 ini kita coba klik nah dia mendapatkan info nah ini sedang terkoneksi dengan server nih sedang mengecek mengecek informasinya gitu kita lihat apakah muncul atau tidak nih install ulang nah dia muncul perangkat akan otomatis mulai ulang nah ini sama seperti konten saya pada saat install ulang MIUI 14 Oke ini kita batal aja itu ya itu yang pertama nih jadi harus ada internet kemudian yang kedua nah ini ke yang kedua ini berhubungan dengan waktu oke nah jadi server Xiaomi ini punya waktu teman-teman waktu-waktu yang bagus buat update itu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore itu bagus ya atau kalau nggak salah jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu waktu-waktu buat update teman-teman bisa dicoba aja di waktu-waktu tersebut ya Nah saya ini posisinya barusan ini di jam 2 nih ya ini masih di jam ke jam 2 nih jadi jam 12 siang sampai jam 3 sore itu kan nah ini masih bisa atau dari jam 3 sore sampai jam 6 pokoknya jangan di waktu pagi deh jam 6 sampai jam 12 siang jangan atau malam dari jam 6 sampai jam 12 malam jangan itu kayaknya gagal pasti gagal deh kalau-kalau perkiraan saya jadi gunakan di jam 12 siang sampai jam 3 sore coba di sini saya bisa teman-teman itu yang kedua ya faktor yang kedua kemudian faktor yang ketiga Nah faktor yang ketiga bisa terjadi karena Frameware nya Nah jadi gitu itu bisa disebabkan juga karena Frameware nya teman-teman Nah kok bisa Bang kenapa Nah jadi teman-teman kalau misalnya ingin update itu harus ke versi yang lebih tinggi bukan hanya versi MIUI nya tapi versi security patch nya juga teman-teman itu harus ke versi yang lebih tinggi Nah seperti contoh saya di MIUI 13.0.9 itu masih di patch keamanan Desember kalau nggak salah ya Nah patch keamanan Desember sedangkan di MIUI 14 ini ini sudah di bulan Januari Oke ya Nah yang mak yang bikin bingung nih teman-teman yang bikin bingung itu di MIUI downloader Nah kita buka MIUI downloader teman-teman ini ya kita coba lihat nih watch new dia di bulan Desember 2022 kalau di MIUI downloader ini Nah jadi saya pada saat update atau install ulang kemarin ataupun pada saat saya coba update ke MIUI 14 itu sepertinya saya pernah download di Xiaomi Frameware update teman-teman ya di Xiaomi Frameware update itu sudah di bulan Januari kalau yang itu ya nih kita coba lihat ya teman-teman ya Oke kita coba lihat masuk ke sini ya Nah ini di sini teman-teman bisa dilihat nih release date nya 2301 30 ya ini pas pertama nih akhir bulan Januari ini saya update kalau nggak salah update manual tuh pas akhir-akhir bulan Januari kalau nggak salah teman-teman atau bulan Februari ya kalau saya download dulu dari sini kalau nggak saya pernah download dari sini download dari MIUI downloader juga saya sudah saya coba dari situ pernah gagal juga saya juga sama teman-teman ya tidak muncul gitu tidak ada notif gitu Nah saya coba gunakan yang dari Xiaomi Frameware update dan ternyata bisa teman-teman terinstall dari MIUI 13.0.9 gitu dan sekarang di sini patch keamanannya sudah di 1 Januari untuk MIUI 14 ID Poco X3 Pro saya teman-teman nah ya nih update keamanan Android 2023 01 01 jadi sudah di bulan Januari 2023 sudah yang paling baru teman-teman seperti itu ya padahal disini di di MIUI downloader itu sering di update ya untuk update ininya filenya tuh ini malah lebih baru ya 2023 bulan 2 tanggal 9 teman-teman ini malah lebih baru tapi ini seperti ini patch keamanannya keterangannya disini mungkin ini salah aja sih gitu ya teman-teman yang mau masih kalau yang masih mau coba bisa silahkan kita coba aja ya mudah-mudahan berhasil gitu kan teman-teman di waktu-waktu yang tadi tuh waktu-waktu kursia ya oke waktu-waktu update itu kan nah di waktu-waktu itu teman-teman coba aja gitu ya jadi itu jadi ada tiga ya jadi teman-teman harus aktifkan data internetnya harus ada jaringan internet yang kedua di waktu-waktu tertentu yang tadi sudah saya jelaskan yang ketiga itu bisa terjadi karena frameworknya jadi frameworknya itu harus lebih tinggi ya nah contoh disini ya teman-teman disini kan di MIUI Indonesia nih Indonesia stabil ya 13.5 nah biasanya biasanya teman-teman ya kalau misalkan mau rename karena di Indonesia stabil ini sudah di bulan Januari ya tuh teman-teman jadi bentrok dia patch keamanannya ya bentrok patch patch keamanannya jadi dia tidak sah katanya ataupun gimana lah ada tulisan seperti itu error seperti itu pada saat update ke MIUI 14 ini karena ya patch keamanannya sudah di Januari jadi sama gitu kan teman-teman jadi bentrok gitu itu bisa terjadi juga loh bang kok insta ulang bisa nah kenapa kalau insta ulang bisa karena masih satu sama ya masih sama gitu sama masih di global stable itu kan enggak bukan di room yang lain makanya bisa gitu itulah ya mungkin teman-teman udah jelas gitu ya nah kalau misalkan kekeh teman-teman ingin update gitu kan sekarang yaudah teman-teman UBL pasang TWRP install via TWRP untuk MIUI 14 nya kalau mau sabar tunggu saja nanti update selanjutnya ataupun MIUI 14 Indonesia nanti juga pasti akan rilis teman-teman ditunggu aja gitu ya disini saya hanya memberi informasi aja bocoran aja gitu kan saya bisa ya coba lebih dulu untuk MIUI 14 nya secara stabil resmi gitu teman-teman jadi saya share kepada teman-teman gitu ya oke itu aja mungkin teman-teman ya informasi kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang komentar di video-video saya belum sempat saya coba bales itu kan komentarnya ataupun juga disini kalau ada teman-teman yang paham yang ngerti mau coba bantu bales komentar itu saya sangat seneng banget ya teman-teman bisa bantu juga silahkan teman-teman yang punya pengalaman itu kan teman-teman nanya bales komentar silahkan tapi yang pasti kalau saya senggang kalau saya lagi santai pasti saya dijawab semua komentarnya teman-teman seperti itu ya oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke sip makasih ya sip oke